Intro Oke baik ya, selamat malam ya rekan-rekan yang terkasih rekan-rekan sebangsa dan setanah air dan pada kesempatan yang berbahagia ini ya kita bisa bertemu dari teman-teman muslim dan juga dari kristen untuk berdialog ya lebih cepatnya, lintas iman jadi tentunya objektifnya saya pikir kita sudah tahu semua kita bukan berdebat pusir atau berpolemik tetapi ini semua tentu kembali kepada tugas kita sebagai insan Indonesia ya, kita membantu teman-teman kita yang di Youtube ini untuk memahami seperti apa iman kristen dan seperti apa iman islam yang kita sampaikan dalam forum dialog lintas iman ya jadi malam hari ini adalah Islam bertanya dan kristen menjawab kira seperti itu ya Pak Erben, Pak Zuma ya dan aturannya sederhana saya hanya akan membantu memoderasi supaya objektif dari sesi ini bisa tercapai yaitu pertanyaan-pertanyaan dari teman muslim bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman kristen demikian sebaliknya jawaban-jawaban dari pihak kristen juga bisa menjawab dari pertanyaannya teman-teman muslim tidak lari dari pertanyaan itu ya tidak part of topic juga kira seperti itu, sederhana saja tetapi satu aturan yang saya pikir harus kita sepakati karena ini sesi tanya-jawab jadi tentunya porsi untuk diskusi dan saling menyanggah saya pikir akan dikurangi dan lebih fokus kepada membangun pertanyaan yang baik dan membangun jawaban yang baik jadi sepakati ya Pak Zuma dan Pak Erben ya oke jadi untuk mute dan unmute saya minta nanti dari saya saja moderator jadi percayakan sebisa mungkin saya akan menjaga amanah untuk menjadi moderator yang netral dan tentu orientasinya kepada hasil dari diskusi ini ya, dialog ini jadi seperti itu baik, silakan opening sesi opening ini manfaatkan untuk menyampaikan hal-hal yang memang dirasa poin-poin utama untuk diskusi malam hari ini manfaatkan waktu dengan baik supaya teman-teman dan peserta Zoom yang ada di sini juga bisa memahami arahnya mau kemana silakan dari siapa dulu oke terima kasih selamat malam teman-teman semua penonton live youtube dimanapun malam hari ini saya sebagai orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan akan memberikan penjelasan dengan data-data sesuai dengan keyakinan dan kitab suci bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya kata Tuhan itu sendiri dalam Alkitab adalah 717 kali mengapa banyak orang tidak mengerti tentang ketuhanan Yesus karena orang tidak bisa membedakan konsep Kristen tentang beda kata Tuhan dan Allah jadi karena topiknya malam hari ini tentang ketuhanan Yesus maka saya akan jelaskan apa makna kata Tuhan di dalam iman Kristen kata Tuhan itu oleh LAI diterjemahkan menjadi beberapa kata termasuk menjadi Tuhan menjadi Tuhan menjadi Raja menjadi Kaisar dan juga menjadi pemilik bahkan juga diartikan Bapak diterjemahkan mengapa demikian karena kata Tuhan ini kan sebuah gelar kita akan lihat data-datanya disini ya kita lihat disini kata Tuhan itu adalah gelar panggilan dan jabatan jadi ada orang mengatakan Tuhan adalah Allah Allah adalah Tuhan tapi dalam orang Kristen Tuhan dengan Allah dua kata yang berbeda makna kata Tuhan digunakan sebagai gelar kepada Allah kepada Yesus bahkan kepada orang terhormat dan juga yang memiliki kedudukan kata ini diambil dari kata kurios bahasa Yunani yang berpadanan dengan kata Inggris itu Lord kata ini disamping bermakna Tuhan juga berarti Tuhan penguasa majikan, pemilik kata kurios ini berasal dari kata kuros ini berbicara tentang supremasi atau keunggulan dan kata kurios ini ditujukan kepada pribadi yang memiliki orang atau benda sehingga pribadi itu memiliki kuasa untuk mengatur atau benda yang menjadi miliknya itu bisa jadi Tuhan Yesus itu menunjukkan kepenguasaan Yesus memang di dalam iman Kristen Yesus berkuasa di bumi di sorga Yesus berkuasa mengampuni dosa Yesus berkuasa untuk menyelamatkan Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal itulah kekuriosan Yesus dalam orang Kristen atau ketuhanan Yesus itu yang mau dipahami ya jadi makna kata Tuhan dalam perjanjian baru tidak sama artinya dengan makna kata Tuhan dalam KBBI mengapa bisa demikian? karena Alkitab diterjemahkan tidak mengacu kepada KBBI karena Alkitab sudah selesai diterjemahkan kemudian KBBI baru terbit jadi tidak mungkin mengacu kepada KBBI itu pasti karena KBBI itu baru 1983 sementara Alkitab sudah mulai diterjemahkan 1668 sampai yang biasa kita gunakan itu adalah 1974 jaraknya sekitar 7 tahun baru KBBI muncul jadi kalau orang menilai kata Tuhan dari kata KBBI itu tidak nyambung kenapa? karena sejarah penerjemahan itu dilubahkan kita lihat ini ya penggunaan kata kurios itu sebagai gelar kepada Allah Bapak itu jelas tapi kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada Yesus Kristus kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada ya kepada seorang raja tetapi dipakai juga sebagai gelar kepada seorang yang namanya Kaisar ya jadi ini semua membuktikan bahwa kata Tuhan atau kurios di dalam Alkitab tidak senantiasa dipahami bahwa itu bermakna sama dengan Allah walaupun kata gelar kurios ini atau Tuhan ini dipakai juga kepada Allah nanti di dalam diskusi akan bisa kita elaborasi dengan lebih dalam lagi penggunaan kata kurios berikut ini ya dikatakan ini kepada dikatakan dipakai kepada hamba seorang yang memiliki hamba bahkan kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Abraham bahkan kata kurios ini dipakai lagi sebagai gelar dipakai gelar kepada pemilik geledai bahkan juga dipakai sebagai gelar kepada seorang Bapak jadi kata kurios yang diartikan yang digunakan kepada Yesus dalam perjanjian baru itu memiliki latar belakang latar belakangnya adalah ini yang harus dipahami dulu kata ini menerjemahkan kata YHWH ya sebagai nama Allah sendiri dalam Alkitab Ibrani orang Yudi menganggap kata ini suci sehingga kata ini takut untuk diucapkan ya kemudian sebagai gantinya YHWH itu memakai kata Adonai atau Tuhanku padahal ketika PL diterjemahkan oleh Yahudi ke dalam bahasa Yunani sebuah ginta maka kata YHWH itu diganti Adonai yang dalam teks Yunaninya itu kurios maka kurios ini bermakna nama Allah sendiri dan dengan mengikuti tradisi ini maka terjemahan perjanjian lama bahasa Indonesia memakai kata Tuhan dengan huruf besar semua untuk terjemahan Ibrani YHWH itu tetapi kita konsennya bukan KPL tapi KPB kata kurios dalam makna harapia menuju kepada sebutan penghormatan kepenguasaan kepada sesuatu yang dipertuan gitu ya pada saat Yesus hidup di atas dunia kata kurios digunakan orang-orang sejamannya menyapa dia seugiannya dimengerti sebagai sebutan penghormatan yaitu Tuhan atau Mister dan seterusnya namun ketika Yesus telah dimuliakan sebutan kurios untuk Yesus itu mempunyai makna sebagai kepenguasaan oke saya jelaskan ya jadi kata Tuhan untuk Yesus itu banyak malaikat menyebut Yesus Tuhan Elizabeth Yesus sendiri mengaku dirinya Tuhan murid-murid Yesus juga memanggil Yesus Tuhan orang yang buta juga memanggil Yesus Tuhan bahkan perempuan bahkan perempuan kenaan dan juga orang tua yang sakit ayan anaknya disembuhkan Sakeus dan banyak lagi semua para murid juga memanggil Yesus Tuhan jadi ketuhan dan Yesus menunjukkan kepenguasaan Yesus oke jadi jelas ya kepenguasaan Yesus itu kepenguasaan yang berkuasa di bumi dan di sorga itu jelas jelas sekali atas dasar inilah maka Petrus dan pasar rasul berkata jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus jadi ketuhan dan Yesus itu berasal dari apa? kepenguasaan kepenguasaannya atas dosa atas iblis atas maut maka dia Tuhan bukan dalam pengertian Allah ya Roma pasal 10 ayat 9 Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 itu jelas sekali ini berbicara tentang ketuhan dan Yesus Yesus menjadi Tuhan itu bukan keputusan konsili tetapi itu adalah sebuah kebenaran yang Yesus adalah Tuhan semua orang dan Yesus sendiri mengakui ini data-datanya saya tunjukkan semuanya Allah membuat dia Yesus adalah Tuhan bagi kita hanya satu Allah satu Tuhan itu Yesus Allah membangkitkan Kristus membangkitkan Tuhan jelas satu-satunya penguasa Tuhan semuanya ada data-datanya di sini oke ayat ini menjelaskan Yesus adalah Tuhan namun ia Tuhan karena Allah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Allah yang telah membangkitkan dia karena Allah yang satu itu adalah Bapak namun Tuhan yang satu itu adalah Yesus Kristus itu jelas sekali Alkitab menggunakan istilah Allah yang dikenakan kepada Bapak yang Maha Esa satu-satunya Allah yang benar sedangkan istilah Tuhan untuk Yesus Kristus yang diangkat Allah itu jelas jadi sebutan Tuhan untuk Yesus tidak langsung menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Bapak tidak pula Tuhan di sini berarti Allah apalagi ilah tetapi ini berbicara tentang kepenguasaan karena Allah Bapalah yang membangkitkan Tuhan Yesus lagi pula Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat Bapak itu sendiri bahwa makna gelar Tuhan itu Yesus tidak berarti Bapak Allah ataupun ilah tetapi menunjukkan tentang kepenguasaannya oke jadi orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan maka tidak ada keselamatan baginya itu jelas di dalam iman Kristen karena siapa yang mengaku dengan mulut percaya dengan hati Yesus adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh Bapak di surga dia keselamatan terjadi atas hidupnya itu jelas sekali ini data-data iman Kristen oke sampai disini dulu presentasi saya oke gue ambil alih tadi gue hitung itu airband 9 menit ya abisnya Gurunda silahkan opening statement 9 menit juga baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas paparan dari saudara kita dari pihak Kristen bahwa kemudian Yesus itu adalah Tuhan menurut paparan tadi sangat disayangkan kemudian Tuhan yang dimaksud dalam bahasa Indonesia yang kita imani yang kita pahami sekarang ini Tuhan itu artinya adalah pencipta langit dan bumi kalau kemudian Tuhan dalam perspektif yang digambarkan oleh saudara kita yang tadi berarti gak ada gak ada masalah sejauh Yesus itu dianggap hanya sebagai utusan Tuhan tapi kalau dianggap sebagai Tuhan sebagaimana yang kita lihat faktanya di gereja-gereja Yesus didudukkan sebagai sembahan disitulah kekeliruan yang terjadi bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukanlah manusia atau anak manusia jadi apapun konsep Tuhan yang kemudian diuraikan tadi dia bukan anak manusia dan bukan manusia sementara Yesus adalah manusia dan dilahirkan oleh manusia berarti Tuhan disini dalam arti kata pencipta langit dan bumi Yesus tidak memiliki ruang disana lalu kemudian di dalam pengabaran yang dijelaskan di dalam kitabnya teman Kristen ketika berbicara mengenai konsep Yesus ini adalah Tuhan ataupun bukan bahkan di dalam Lukas 19 18 nomor 19 Yesus sendiri menyangkal bahwa dia adalah Tuhan Yesus berbicara kepada seorang pria yang memanggilnya baik lalu bertanya kepadanya mengapa kau menyebut saya baik tidak ada yang baik kecuali Tuhan sejati Tuhan saja maksudnya artinya kalau kita melihat daripada apa yang diurai oleh saudara Erben bahwa Yesus itu adalah Tuhan maka kami salah-salah saja memanggil Yesus itu Tuhan tapi sangat disayangkan hal ini tidak boleh dibiarkan dalam arti kata memaparkan Tuhan dalam arti kata utusan itu tidak bisa dibiarkan karena Tuhan menurut rasa bahasa Indonesia adalah pencipta langit dan bumi nanti kalau kita mengatakan oh iya ternyata tidak apa-apa Yesus ditanggil Tuhan dalam arti kata utusan tapi pada prinsipnya itu hanya dipakai untuk membungkus diri di dalamnya adalah penyembahan terhadap Yesus yang justru dianggap sebagai pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia nah Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan di dalam Bible kitabnya teman Kristen jelas di dalam Yohannes 14 nomor 28 disitu diterangkan bahwa Bapakku lebih besar daripada aku berarti Yesus bukan Tuhan mau dia Tuhan itu baru benar atau dia adalah kurius itu juga baru benar tapi kalau Tuhan sekali lagi kalau Tuhan dalam arti kata pencipta dan bumi karena orang Indonesia siapapun dia ketika berbicara Tuhan maka yang ada dalam pikirannya adalah pencipta dan bumi Yesus tidak ada di sini Bapakku lebih besar daripada aku Yesus bukan Tuhan Yohannes 10 nomor 29 Bapakku lebih besar dari semuanya nah Yesus tidak bisa menjadi Tuhan jika Tuhan lebih besar dari dia jadi kalau hari ini dikatakan oh tidak apa-apa Yesus itu disebut Tuhan karena dia itu hanya sebagai utusan dia yang dibangkitkan dia yang diberi kuasa tunggu dulu karena Yesus itu diberi kuasa ada sebabnya Yesus diberi kuasa karena kenapa karena dia adalah anak manusia Yohannes 5 nomor 27 dan ia memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia kalau dia Tuhan maka dia tidak perlu diberi kuasa karena dia yang maha kuasa karena dia anak manusia maka dia diberi kuasa untuk menghakimi itu poin ya jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan khususnya umat Islam ya oh Yesus ternyata boleh disebut Tuhan tidak boleh tidak boleh apapun alasan yang membungkus itu itu tidak bisa karena kita di Indonesia jangan kemudian karena Tuhan itu artinya begini mengono maka Yesus yang adalah manusia boleh disebut Tuhan bagi umat Islam final tidak boleh menyebut Yesus itu sebagai Tuhan karena dia adalah hamba Tuhan nah kemudian Yohanes 16 nomor 23 disitu diterangkan begini pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada aku aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak akan diberikannya kepadamu dalam namaku artinya tempat meminta itu kepada Bapak Yesus hanya perantara maka dia di dalam ajaran agama Islam disebut sebagai Muslim sorry disebut sebagai Rasul dia adalah seorang Muslim yang senantiasa berserah diri kepada Allah di dalam Yohanes 4 nomor 23 tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran jadi Yesus tidak menerangkan akan menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran meski nanti saya yakin sekali saudara Erben akan kembali mengulas apa itu menyembah dan seterusnya untuk menyembah identitas iman mereka yang mendudukkan Yesus itu sesungguhnya adalah Bapak yang usul jadi manusia kemudian yang dikatakan menyembah itu adalah menghormat justru itulah yang kemudian ingin disajikan oleh saudara Erben menyembah kepada Yesus definisinya adalah seperti ini Yesus tidak adalah Tuhan definisinya adalah seperti ini pada sesungguhnya pada sesungguhnya yang dia mau sungguhkan adalah Yesus adalah Bapak yang usul menjadi manusia lalu kemudian kalau Yesus itu adalah Tuhan maka Yesus ini menyembah dirinya sendiri ya tetapi yang terjadi sebaliknya adalah Yesus menyembah esensi yang ada di surga atau yang ada di langit dia tidak menyembah dirinya maka salah kemudian ketika ada sekelompok orang yang justru menyembah anak Maria yang adalah Yesus karena Yesus tidak menyembah dirinya sementara Yesus menerangkan jika engkau mengasihi aku engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan engkau akan mentaati mendengarkan mengikuti perintah-perintahku Yesus tidak pernah menyembah pada dirinya yang ada Yesus menyembah kepada esensi luar yang ada dari dirinya yaitu Sang Bapak yang ada di surga Yohanes 17 nomor 3 itu jelas dikatakan seperti itu Lukas 6 nomor 12 Matius 20 nomor 28 agar mereka mengenal kamu satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Yesus kedudukannya adalah utusan harus dikenal seperti utusan sebagaimana utusan kalau kemudian ada embel-embel Tuhan tunggu dulu lalu kemudian di dalam Lukas 6 nomor 12 dia melanjutkan sepanjang malam dalam doa kepada Tuhan jadi kalau Yesus disebut Tuhan ternyata Yesus juga berdoa kepada Tuhan jadi orang yang menggunakan akal sehat tidak akan mungkin mau menerima begitu saja konsep Tuhan yang kemudian saudara Erben paparkan kenapa? karena mau dibungkus Tuhan dengan definisi Tuhan kemudian berubah menjadi Tuhan lalu kemudian menjadi kurius dan seterusnya Yesus tetap saja tidak bisa keluar dari kodratnya sebagai manusia lalu bagaimana Yesus itu berdoa kepada Tuhan? bukti bahwa dia bukan Tuhan waktu 1 menit lagi waktu 1 menit lagi untuk Pak Pening baik-baik silahkan Matius 26 nomor 39 dia jatuh dengan wajah ke tanah dan berdoa Bapakku yang ada di surga Ibrani 5 nomor 7 dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonannya dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia dari maut dan karena kesalahannya ia telah didengarkan artinya Yesus adalah manusia mau dibungkus dengan kata Tuhan mau dibungkus dengan kata kurius Yesus ya memperhatikan dirinya sebagai utusan Tuhan sebagai manusia sebagai hamba Tuhan sebagai citaan yang tersungkur berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan baik terima kasih baik sebelum dilanjut setelah ini nanti pertanyaan pertama dari penanya dari paparan yang tadi Pak Zuma sampaikan diambil karena cukup banyak poinnya saya catat jadi diambil dari situ pertanyaan-pertanyaan apa saja sesuai dengan apa yang tadi sudah digariskan dalam opening speech ya jadi waktu bertanya satu menit saja pertanyaan utama dulu nanti Pak Erwin menanggung jawab jadi begini saya ingatkan lagi Pak Zuma mohon nanti sedikit dikurangi untuk judgment ke arah doktrin ketristenan karena itu menjadi domain dari pihak Kristen untuk menjelaskan tapi tadi masih bisa diterima di opening sebagai bentuk untuk dalam tanda kutip ya debat akademis kritis itu menggugat tidak masalah tapi nanti batasi saja pada pertanyaan bukan penilaian nanti biarkan dari pihak Kristen yang menjelaskan menurut akidah atau doktrin ketristenan waktu untuk Pak Zuma memberikan pertanyaan awal silahkan Pak Zuma dari opening yang tadi saya sudah catat saya ulangi Pak Erben menyampaikan makna kata Tuhan dalam Alkitab dan makna kata Tuhan dalam KBBI penggunaan kata Kyrios dalam Alkitab dan yang terakhir adalah makna ketuhanan Yesus Kristus dalam Alkitab kemudian Pak Zuma menyampaikan terkeliruan tentang penyembahan kepada Yesus penekanan bahwa Allah bukan manusia penekanan bahwa Bapak lebih besar daripada Yesus penekanan bahwa Yesus diberi kuasa karena dia anak manusia untuk menghakimi kemudian penyembahan kepada Bapak yang terakhir sedikit ada statement mengenai apakah Pak Erben ingin menegaskan bahwa Yesus adalah Bapak Yesus tidak menyembah dirinya jadi itu poin-poin yang bisa saya catat jangan keluar dari situ silahkan dari Pak Zuma dulu memberikan pertanyaan awal silahkan Pak Zuma oke baik di dalam kisah para rasul 2 nomor 24 ya kisah para rasul 2 nomor 24 diterangkan Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu yang ingin saya tanyakan yang dibangkitkan disini manusia atau Tuhan silahkan baik jadi tadi mohon diulangi Pak Zuma untuk kisah rasul 2 24 ya siap oke kita sebelum dijawab kita buka datanya dulu mungkin saya bisa bantu share ya untuk oke udah saya share bro oh silahkan silahkan jadi kisah rasul 2 24 tetapi Allah membangkitkan dia itu Yesus dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu ini menegaskan bahwa Yesus yang adalah Tuhan dibangkitkan oleh Allah makanya tadi saya katakan Allah dan Tuhan itu beda itu yang harus dipahami disini jadi bukan Allah membangkitkan Allah tetapi Allah membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan penguasa itu kurios kalau orang Inggris bilang Lord jadi God membantikan Lord teos membangkitkan kurios bukan Tuhan membangkitkan Tuhan atau Allah membangkitkan Allah bukan itu tapi Allah membangkitkan dia Yesus yang adalah manusia yang diberikan gelar kepenguasaan sebagai kurios Tuhan itu artinya disini terima kasih oke sebentar sebentar dulu Pak masih ada waktu 25-1 Pak Erman ya saya pikir sudah sudah sangat jelas dan ini menegaskan bahwa Yesus bangkit yang menyatakan bahwa maut sudah dikalahkan Yesus bangkit menyatakan bahwa iblis sudah dikalahkan Yesus bangkit menyatakan bahwa hidup kekal ada di dalam dia itu yang mau ditegaskan karena kepada Yesus Allah sudah limpahkan kuasa maka Yesus mengatakan aku berkuasa untuk memberikan hidup hidup yang kekal dan itu kuasa yang dari Allah maka ini berkaitan dengan Matthew 28 ayat Matthew 28 ayat 18 Yesus katakan kepada aku telah diberikan siapa yang memberi ya Bapak di sorga yang memberikan kuasa itu kepadanya oke cukup baik silahkan Pak Zuma mau melanjutkan dengan pertanyaan lagi atau masih ingin mengelaborasi tetapi mohon jangan ada framing tetapi fokus kepada pertanyaan Anda sendiri dan jawaban Pak Erman kemudian saya harap kekritisan itu dijaga supaya tidak ada framing dan tendensi untuk menyerang keyakinan orang lain silahkan Pak Zuma baik oke terima kasih Bang Erman berarti yang dibangkitkan disini adalah Yesus yang melepaskan Yesus dari sengat maut adalah Bapak lalu kemudian ya berarti yang dibangkitkan disini statusnya lebih rendah daripada yang membangkitkan nah yang saya ingin tanya yang dibangkitkan ini sisi ketuhanan atau sisi kemanusiaan baik silahkan Pak Erman alokasi waktu Anda 5 menit yang dibangkitkan itu sisi ketuhanan atau keilahiannya atau kemanusiaannya atau ketuhanannya keilahiannya silahkan kemanusiaan Yesus tidak bisa dipisahkan dari ketuhanan kepenguasaannya karena kalau kemanusiaan Yesus tidak ada maka tidak ada ketuhanannya sama seperti presiden dirinya dengan kepresidenan tidak bisa dipisahkan disitu jadi yang dibangkitkan itu Yesus yang adalah Tuhan yang menunjukkan kepenguasaannya kemesiasannya jadi Yesus itu yang dibangkitkan ketuhanan ketuhanan Yesus dengan ke dagingannya ketubuhannya tidak bisa dipisahkan sama seperti bro Juma kamu sebagai bapak dengan tubuhmu itu tidak bisa dipisahkan kalau gelarmu sebagai bapak dengan tubuhmu dipisahkan itu beda cerita seperti itu Anda mengatakan yang dibangkitkan itu adalah ketuhanannya dan juga kemanusiaannya apa yang Anda maksud dengan Tuhan ketika ternyata dia adalah manusia dan dua-duanya dibangkitkan untuk apa titel Tuhan kepada Yesus kalau ternyata sisi Tuhannya juga dibangkitkan kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuasaan kekuasaan apa atau buktinya dia dibangkitkan kuasa apa yang Anda maksud dengan konsep Tuhan pada diri Yesus sementara sisi Tuhannya dibangkitkan juga manusianya dibangkitkan juga lalu Tuhan yang Anda tempelkan ke Yesus itu apaan itu coba saudara saya jelaskan lebih-lebih logikanya itu kena terhadap akal silahkan kekuasaan Yesus itu adalah bahwa dia itu berkuasa untuk mengampuni dosa berkuasa mengalahkan iblis berkuasa mengalahkan maut dan dia diberikan kuasa menjadi hakim yang adil itulah kepenguasaan ke Tuhan dan Yesus itu gelar disitu dan bukan saya yang menempelkan itu tetapi memang Bapak di surga yang memberikan otoritas itu kepadanya Matius 28 saya bacakan ini Matius 28 kita lihat dengan data ini Matius 28 ini supaya kita ada data di sini Matius 28 ini ayat yang sangat luar biasa dan saya cinta ayat ini dikatakan begini sama Yesus kepadaku telah diberikan oleh Bapak di surga segala kuasa di surga dan di bumi jadi orang Kristen melihat Yesus itu kepenguasaannya itu terlihat dalam kedatangan yang pertama apa itu Yesus menghidupkan orang mati Yesus menyembuhkan berbagai penyakit Yesus meneduhkan badai pertanyaannya adalah adakah manusia yang Allah berikan otoritas sebegitu luar biasa selain kepada Yesus tidak ada hanya Yesus yang Allah berikan kuasa untuk mengampuni dosa hanya Yesus yang Allah berikan kuasa menang atas maut atas iblis dan menjaminkan hidup yang kekal apakah kuasa seperti ini perlu diragukan lagi ini lebih dari cukup untuk memastikan Yesus adalah Tuhan penguasa tetapi bukan dia Bapak itu sendiri saya pikir ini jelas terima kasih silahkan Pak Suma ingin beralih pertanyaan lain atau masih menyambung dari yang tadi masih nyambung jadi seindah apapun urayan kata demi kata yang Anda susun tetap saja Yesus itu diberi artinya tidak layak duduk sebagai Tuhan karena dia adalah oknum yang diberi di dalam Yohanes 4 nomor 34 Yesus memang harus melakukan kehendak Tuhannya karena Yesus mengatakan itulah makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya siapapun yang diutus oleh Tuhan akan berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kepada dia membangkitkan orang mati iya karena itu memang adalah posisi dia sebagai utusan Tuhan tetapi tidak kemudian merubah posisi dia menjadi Tuhan itu sendiri jadi kalau sahabat saya mengatakan Yesus dibangkitkan diberi kuasa di bumi dan seterusnya kuasa apa yang diberikan tidak ada yang diantara kekuasaan itu yang diberi itu yang merubah posisi dia yang tadinya manusia berubah menjadi Tuhan tetap aja manusia kekuasaan apapun bahkan kalau saya boleh mengatakan apapun yang ditunjukkan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel semata-mata tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menunjukkan kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan bukan Tuhan itu sendiri nanti di Anda baru Yesus berubah menjadi Tuhan nah pertanyaan saya silahkan langsung ke pertanyaan Pak Suma jadi dikurangi porsi kesimpulan karena nanti itu bisa menjadikan tidak produktif karena Pak Erben akan mengulangi lagi karena saya catat tadi yang Anda sampaikan jadi fokus kepada pengembangan pertanyaan minimalisir untuk menyimpulkan sesuatu karena nanti bisa diangkat di kita melakukan framing atau logical oke tolong yang baru masuk di mute ya baik silahkan Pak Suma fokus ke pertanyaan silahkan makasih pertanyaan saya berarti yang dibangkitkan ini adalah manusia bukan Tuhan apakah Anda setuju silahkan Pak Erben saya pikir sebentar Pak jadi gini moderator mencatat masih ada ketidaksinambungan antara informasi yang diberikan kepada Pak Suma makanya tadi saya mengingatkan agar jangan kembali mengulang ke yang jawaban sudah diberikan Pak Erben tapi tolong ditegaskan lagi Pak Erben karena tadi sepertinya masih ada karena saya catat perbedaan arti Tuhan dalam Alkitab ini sepertinya belum sampai atau seperti apa jadi ditekankan lagi supaya kita bisa beralih ke pertanyaan yang kontekstualnya lebih dalam lagi oke begini Bang supaya tidak berulang saya sudah ngerti coba Saudara Erben yang mana statusnya lebih tinggi Yesus yang Anda sebut Tuhan atau Bapak yang ada di surga yang membangkitkan Yesus oke baik-baik ini sangat baik Pak Erben mohon dicatat supaya netizen juga bisa beralih lebih dalam lagi gitu ya jadi perbedaan ini tolong ditekankan terkait antara Yesus dengan Bapak karena ini poin yang sangat penting yang moderator saya tersilakan oke satu hal yang sangat luar biasa ya sekarang saya akan jelaskan oke jadi Allah kami itu Esa dia memiliki firman dan roh di dalam dirinya firmannya kekal rohnya kekal firmannya menjadi manusia ini tujuan saya bukan membahas tentang Allah ya tapi tentang Yesus saya hanya menunjukkan tentang ketuhanan Yesus ya jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia Allah mengutus firmannya jadi manusia namanya Yesus Kristus Allah mengutus firman manusia merupakan ketetapan Allah untuk mengenapi menyempurnakan seluruh karya Allah di dalam Yesus firman menjadi manusia ditetapkan Allah diberikan Allah kuasa kemuliaan kasih karunia dan kebenaran disitu jadi ini yang harus dipahami saya cepatkan disini nah ini jadi sebab segala firman jadi Yesus itu firman Allah menjadi manusia untuk menyampaikan firman jelas ini data-datanya bahwa Yesus itu melakukan seluruh kehendak Allah dengan sempurna Bapak di surga ya bahkan Yesus mengatakan disini jelas sekali makanan piala melakukan mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya aku turun ke dunia untuk melakukan pekerjaannya itu jelas tapi yang mau saya sampaikan begini iman Kristen memahami meyakini bahwa Yesus itu memiliki dua natur natur firman itu berasal dari Allah natur manusia itu berasal dari rahim Maria jadi kalau berbicara tentang Yesus dua-duanya ini kami lihat secara bersamaan kemanusiaan Yesus dengan keilahian Yesus bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan jadi yang mau saya tegaskan disini saya tidak masuk ke Al-Quran ini ada contoh jadi Yesus menjadi manusia karena Yesus memiliki dua natur kita lihat ya bahwa Yesus itu ilahi ini kelihatan dari sini datanya ada disini nanti jawabannya dari sini akan dapat sebelum Abraham ada aku telah ada itu menunjuk bahwa Yesus adalah firman baru dikatakan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada sebelum dunia ada Yesus sudah ada sebagai apa sebagai firman baru dikatakan lagi disini engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan jelas aku alfa dan omega Yesus mengatakan itu baru kemudian oleh dia firman Allah menjadi manusia Allah menjadikan semesta jadi berbicara tentang Yesus keilahian Yesus itu setara dengan Bapak karena dia adalah firman yang kekal di dalam diri Allah tetapi kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan manusia yang sama seperti kita tetapi kemanusianya adalah kemanusiaan yang sempurna hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa hanya Yesus satu-satunya manusia yang mengalahkan iblis mengalahkan maut dan menjamin ke sorga jadi kemanusiaan Yesus itu sama seperti kita manusia hanya dia tidak berdosa kudus sempurna dan dia manusia yang berasal dari firman tetapi dia sebagai firman esensi Yesus sebagai firman itu setara dengan Bapak karena firman itu di dalam diri Allah firman Allah kekal di dalam diri Allah sesuatu yang ada di dalam diri Allah tentu setara dengan Allah tetapi firman yang berasal dari apa firman daging manusia yang berasal dari Himmeria tentu dia adalah ciptaan sama dengan natur ciptaan tetapi bedanya adalah bahwa pencipta tentu sudah pasti lebih rendah daripada pencipta saya pikir sudah terjawab tapi saya tunjukkan ini sedikit sebenarnya Pak Eban sebelum terakhir tadi pertanyaan dari Pak Zuma saya khawatir belum terjawab semua karena tadi kalau saya terjemahkan lurus gitu ya dari kata-kata beliau statusnya lebih besar teman antara Bapak dengan Yesus Kristus sedangkan tadi Lai Erben menjelaskannya dari sisi firman yang menjadi manusia silahkan Lai ada waktu 1 atau 2 menit untuk menjelaskan itu oke saya jelaskan apa artinya Bapak lebih besar saya tunjukkan data-datanya ya mudah-mudahan kelihatan oke Bapak lebih besar Bapak yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada aku Bapak lebih besar ada 2 ayat oke ya saya tunjukkan pernyataan ini merupakan kalimat langsung Yesus untuk menjelaskan hubungan dirinya dengan Bapaknya kalimat ini bukan dalam bentuk perumpamaan atau bentuk wisi oleh sebab itu makna pernyataan itu harus diterima secara utuh bulat apa adanya disitu ya jadi memang hal ini menjadi perlibatan di kalangan gereja sampai hari ini bahkan hal ini topik khusus orang muslim ya saksi jawabah juga banyak salah memahami tapi sekarang saya jelaskan sebelum Yesus datang ke dunia ia ada sebagai firman di dalam diri Allah itu jelas pada mulanya adalah firman firman bersama-sama dengan Allah firman itu adalah Allah ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah firman itu menjadi manusia diam di antara kita jadi kita melihat disini ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada mereka berada sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada jadi Yesus ada di dalam diri daripada Bapak Bapak lebih besar dari Yesus artinya Yesus datang dan keluar dari Bapak Yesus diutus oleh Bapak betul firman jadi Yohanes 68 42 jikalau Allah adalah Bapamu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah aku datang bukan atas kendaku sendiri melainkan dia yang mengutus aku nanti saya simpulkan ya saya masih menunjukkan data-data Allah mengutus anaknya ke dalam dunia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dikatakan Yohanes 3 16-17 jadi Bapak lebih besar daripada Yesus itu apa kita lihat Yesus melakukan segala sesuatu atas keindak Bapak untuk kemuliaan daripada Bapak di surga itu jelas Yohanes 4 makananku ialah melakukan keindak dia pekerjaan apa yang dikerjakan Bapak itu yang akan bekerjakan dikatakan oleh Yesus sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan dia yang telah mengutus aku baru dikatakan ini data-data semua dari sini nanti kita bisa menarik satu kesimpulan ya jadi otoritas atau kuasa yang dimiliki Yesus itu dari Bapak itu artinya disitu maka dia katakan Bapak lebih besar satu dia datang dan keluar dari Bapak yang keluar dari Bapak tentu itu bisa dikatakan lebih kecil dari Bapak makanya Bapak lebih besar tetapi yang kedua otoritas atau kuasa yang dimiliki Yesus itu adalah dari Bapak ya menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak ini segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepada aku jelas ini semua data-datanya engkau telah memberikan mereka kepada aku kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi jadi yang memberi kuasa dengan yang menerima kuasa konteks itulah makanya Yesus mengatakan Bapak lebih besar dan Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah Bapak itu sendiri dan saya juga tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Bapak itu sendiri baik-baik oke jelas sebentar ya sedikit lagi Pak waktunya supaya efektif oke oke sudah cukup selesai baik saya pikir jangan dihabiskan dulu karena saya pikir nanti akan bisa saja kembali ke situ dan bisa dielaborasi kita beri kesempatan Pak Zuma tadi jawabannya sudah saya pikir yang saya salah sudah cukup jelas Pak terkait status Bapak dan Yesus lebih besar mana silakan Pak Zuma oke jadi kita sepakat bahwa Bapak lebih besar daripada Yesus jadi kesetaraan disitu gak muncul karena ada yang lebih besar ada yang lebih kecil lalu kemudian di dalam ulangan 33 nomor 26 memang tidak ada yang setara dengan Bapak nah kembali kepada pernyataan Sudara yang mengatakan bahwa Yesus itu ada benar Pak Zuma benar Pak belum dilanjutkan mohon jangan ada kesimpulan yang belum dikonfirmasikan kepada penjelasan dalam satatan saya tadi Pak Erben menjawab sudah membahas mengenai kesetaraannya jadi mungkin beradih lagi ke pertanyaan lain atau jangan memberikan kesimpulan disitu dulu supaya nanti tidak mentah lagi dan diulang lagi silakan Pak Zuma saya hanya mengatakan dalilnya ulangan 33 nomor 26 tidak ada yang setara dengan Tuhan nanti tinggal Sudara Erben yang mau melilit silakan aja nah Anda mengatakan Yesus ada dua natur Yesus itu adalah firman yang nusul menjadi manusia pertanyaan saya apakah ketika Yesus dibangkitkan firman juga dibangkitkan silakan silakan Pak Erben oke jadi yang dibangkitkan itu adalah Yesus yang manusia makanya gini memahami sebuah koronologi peristiwa tidak bisa sesederhana itu perhatikan ya ala Esa memiliki firman firman menjadi manusia manusia Yesus mengalami kematian maka manusia Yesus ini dibangkitkan ingat hakikat Yesus sebagai firman itu kekal tetapi hakikat Yesus sebagai manusia pernah mengalami mati yang dibangkitkan itu adalah kemanusiaan sang firman itulah yang dibangkitkan itu pemahaman Kristen jadi tidak dipisahkan antara keilahiannya keberadaannya sebagai firman dengan kemanusianya tetapi kalimat orang Kristen adalah kemanusiaan sang firman yang menjadi manusia ini dibangkitkan oleh Bapak di surga bahkan setelah Yesus dibangkitkan dia masih menampakkan diri 40 hari mengajar masih melakukan banyak karya kemudian dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita jadi ini menunjukkan bahwa Bapak membangkitkan sang firman yang menjadi manusia itu kalimatnya karena orang Kristen tidak diajar untuk memecah-mecah pribadi Yesus ini tidak karena keberadaannya sebagai firman dengan keberadaannya sebagai manusia satu di dalam pribadi Yesus itu bisa dibedakan tidak bisa dipisahkan saya pikir ini jawaban saya silahkan Pak Suma berarti yang dibangkitkan berarti yang dibangkitkan firman juga yang dibangkitkan Yesus dibangkitkan firman dibangkitkan kalau Anda mengatakan firman tidak dibangkitkan lalu firmannya kemana saya pikir jawaban saya sudah jelas kalau Anda tidak memahami lagi saya pikir ganti pertanyaan saja daripada seulang-ulang saya pikir begini Pak Erban kewajiban Anda untuk menjawab jadi tidak masalah jadi luangkan waktu untuk menjawab lagi mungkin dengan cara menjawab yang berbeda meskipun harus mengulang silahkan Pak Erban jawab apakah firman itu yang dibangkitkan dengan kemanusiaannya jadi firman dengan kemanusiaan itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan jadi yang dibangkitkan itu adalah tubuh dari sang firman yang menjadi manusia itu tubuhnya tubuh sang firman tubuh firman yang menjadi manusia itu itu yang lengkap karena nanti firman sendiri yang mana firman menjadi manusia ini harus disatukan kalimatnya karena kemanusiaan Yesus tidak dipisahkan dari hakikatnya sebagai firman oke berarti yang dibangkitkan firman firman yang menjadi manusia itu kemanusiaan Yesus itu dibangkitkan berarti firman ini telah berubah menjadi manusia berarti firman sudah menjadi manusia berarti yang dibangkitkan adalah firman dalam rupa manusia firman yang menjadi manusia itulah yang dibangkitkan. Oke, berarti ini. Sebentar Pak Zuma, sebentar. Pak Erban, Pak Zuma, saya mencoba memberikan frase untuk penengah, supaya saya tidak masuk ke substansi, tapi tadi saya mencatat terkait tentang hakikat. Jadi mungkin yang Pak Zuma maksud ya, mungkin ini, semoga bisa membantu, apakah natur firman yang ilahi itu ada dalam satu hakikat kemanusiaannya? Jika kita analogikan dari benda cair menjadi benda padat, yang firman itu adalah roh menjadi manusia, sehingga Pak Erban mungkin jawabannya bisa lebih mengenal lagi. Karena yang dikhawatirkan nanti ada kebingungan di para pendengar terkait pertanyaan Pak Zuma tadi dan Pak Erban. Firman apakah itu dibangkitkan bersama kemanusiaannya? Firman tidak dibangkitkan, karena kan firman kekal. Yang dibangkitkan itu adalah tubuh kemanusiaan dari sang firman. Berarti firman tidak jadi manusia dong kalau dia kekal? Loh, saya sudah jelaskan firman menjadi manusia. Kalau kamu katakan bahwa firman tidak menjadi manusia, buktinya tubuh Yesus ada. Buktinya dia melahirkan dari wanita perawan, artinya ada sesuatu hal yang harus dipikirkan di situ. Berarti firman ini sudah tidak ada, karena dia sudah menjadi manusia. Firman yang mana dulu ini? Yang Anda katakan firman telah menjadi manusia itu. Nasi telah menjadi bubur. Berarti sudah tidak ada nasinya, sudah jadi bubur. Di dalam ajaran Kristen tidak seperti itu. Lalu yang menjadi Yesus ini apa? Firman Allah itu kekal. Saya kasih contoh gambaran ketika Allah menyampaikan firman yang menjadi Quran, Allah tidak kehilangan firman. Atau ketika Quran sobek, bukan berarti firman sobek. Seperti itu. Bentar Pak Erben, jangan menggunakan paralelistik ke Quran, tetapi yang lain saja. Begini, mohon maaf. Sebentar Pak Asunga, sebentar. Berikan kesempatan Pak Erben untuk mengkonstruksi jawabannya. Saya pikir seperti itu dulu Pak. Nanti kalau Pak Erben sudah berhenti baru dilanjutkan. Silahkan Pak Erben. Ya. Jadi itu sang firman itu sebagai imam kemanusiaan Yesus yang menjadi korban yang sempurna. Firman itu tidak dibangkitkan. Firman tersebut tidak berubah wujud. Ya. Tetapi dikatakan mengambil rupa manusia. Filipi Pasal 27. Ya. Jelas. Jadi bukan firman itu apa, jadi kayak apa, berubah dari A jadi B, bukan begitu. Tapi firman itu mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus. Kalau ibaratnya dikaitkan di konteks PL, ada namanya Teopani. Teopani itu adalah penyataan diri dari sang firman yang hadir dalam rupa manusia. Jadi di dalam PB, di dalam Ibrani Pasal 1, firman itu mengambil rupa wujud manusia. Namanya Yesus. Jadi firman tidak pernah hilang dan tidak pernah berubah. Tapi firman itu kekal. Tetapi firman yang mengambil rupa manusia itu, itulah yang mengalami kematian rupa manusianya. Dan inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Oleh Bapak itu. Saya belum paham, Saudara Erben. Anda mengatakan firman tidak berubah. Tapi data di kitab Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya yang berubah menjadi manusia ini firman atau memang betul-betul manusia? Filipi Pasal 2 ayat 7 dikatakan firman itu mengambil rupa manusia. Mengambil rupa manusia berarti berarti Yesus ini diambil rupanya gitu. Lalu diapakan? Dijadikan menjadi firman atau dijadikan menjadi manusia? Atau memang manusia Yesus ini manusia? Yang dibangkitkan manusia. Kan datanya firman telah menjadi manusia. Wujud firman itu sendiri seperti apa menurut Saudara Erben? Firman itu kan kalau bahasa Yunaninnya kan itu logos. Tapi kan kita tidak berbicara ke sana. Kita berbicara konteksnya kan ke Tuhan dan Yesus sebenarnya. Sebenarnya Pak Erben. Saya pikir sangat berkorelasi. Jadi disampaikan saja. Tetapi nanti moderator mencoba untuk memberikan waktu supaya berani ke pertanyaan lain. Jadi tadi dari Pak Zuma, poinnya saya pikir sangat bagus. Antara keilahianya yang Anda sebutkan tadi sebagai firman. Apakah ada perubahan dari hakikatnya? Dan tadi Pak Zuma sempat mengatakan apa sebenarnya hakikat firman itu? Atau roh atau manusia itu? Silahkan Pak Erben. Oke. Jadi gini bro ya. Apa itu firman? Firman itu kan logos. Ilmu, pikiran, hikmat, pengetahuan Allah yang maha kuasa kekal. Dan itu ada di dalam diri Allah. Yohanes pasal 1. Jadi firman menjadi manusia ini personalisasi konkret dari yang abstrak. Menjadi realita konkret. Jadi firman yang tak bisa dilihat oleh mata mengambil rupa manusia sehingga bisa kita lihat. Bisa kita teladani. Bisa kita rasakan. Dan ini yang disebut dengan pewahyuan atau penyingkapan. Allah mewahyukan dirinya melalui firmannya yang hadir di dunia ini menjadi manusia. Maka bagi orang Kristen, Yesus itu dia adalah firman yang menyatakan diri sebagai manusia. Mengajarkan firman. Meneladankan firman. Dan menggenapi seluruh firman Allah di dalam kitab perjanjian lama. Jadi disini kita melihat yang transcendent itu menjadi dapat dilihat dalam imanensinya. Jadi ini dari yang transcendent dan yang terlihatan maka bisa diri terlihat. Dan ini bisa diimani. Apa bahasan ini ya? Imanen itu artinya hadir di tengah-tengah manusia. Hadir di tengah-tengah ciptaan. Jadi sang firman itu bukan jauh lagi. Bukan di dalam diri alatok lagi dia. Tetapi dia hadir di dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah. Maka dikatakan oleh Bapak di surga kan. Dikatakan begini. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Artinya Allah yang tak terhingga, yang tak terlihat itu. Menyatakan seluruh karyanya dan kehendaknya. Melalui kehadiran sang firman yang transcendent menjadi imanen itu. Hadir di tengah-tengah manusia ciptaan. Firman yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Sekarang hadir di tengah-tengah dunia. Tetapi firman itu tetap ada di dalam diri alat. Tidak bisa dikonkretkan di mana-mana. Itu ya bro ya. Baik Pak Suma. Saya pikir jawaban dari Pak Erben sudah sangat jelas. Terkait tadi ya. Saya salat kata-kata dari Pak Erben bahwa yang transcendent itu dapat dilihat dalam imanensinya. Imanensi tadi saya catat hadir di tengah-tengah ciptaannya. Kiranya seperti itu. Dan Pak Erben tadi menyebutkan ini adalah yang disebut dengan pewahjuan di dalam pemahaman beliau. Dalam iman Kristen. Pak Suma ingin beralih ke pertanyaan lain atau masih ingin menekankan masalah firman dan Yesus Kristus ini Pak? Silakan. Ya karena saya belum dapat poin jelas ya Bang. Jadi gini. Tadi dia katakan bahwa firman itu adalah ide. Gagasan yang ada pada diri Tuhan. Kemudian nuzul menjadi manusia. Yang tadinya tidak nampak menjadi nampak. Berarti yang nampak ini adalah firman. Dalam wujud manusia. Ketika dia dibangkitkan, maka yang dibangkitkan adalah firman. Lalu kemudian saudara Erben tidak mengakui itu. Jadi yang mana firman yang sebenarnya ini? Firman telah menjadi manusia. Kemudian manusia ini dibunuh. Dibangkitkan. Berarti yang mengalami semua itu adalah firman. Lalu kenapa kemudian saudara masih mengatakan bahwa firman itu ada pada diri Tuhan. Sementara sudah menjadi manusia. Lalu apa yang menjadi manusia kalau bukan firman? Silakan. Jadi firman itu kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena dia ada di dalam diri Allah yang maha kuasa. Itu jelas. Firman itu tetap ada di dalam Bapak. Tetapi ini tidak bisa dikongkritkan di mana-mana. Kalau yang jelas bagi otak. Itu artinya bukan misteri ilahi. Tapi misteri manusia. Jadi kalau Bro Jumat tidak bisa memahami yang saya jelaskan. Ya memang ini misteri ilahi. Yang hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah merasakan. Kasih ilahi itu. Tetapi ini memang misteri manusia. Ya berarti kalau Bro tidak memahami menurut saya Bro sedang bermisteri. Itu di situ ya. Jadi keimanan itu ada ruang rasional akal. Tetapi ada ruang juga misteri ilahi. Bahasa Islamnya kayaknya ini nakli ini. Ya kira-kira begitu. Jadi saya mau katakan begini Bro. Keimanan itu ada ruang rasional akal. Tetapi ada ruang misteri ilahi. Jadi inilah kemisterian Allah di dalam iman Kristen. Bahwa Allah yang Esa yang kekal memiliki firman. Karena bagi orang Kristen kalau Allah tidak memiliki firman itu patung. Benda mati. Kalau Allah tidak memiliki roh itu tidak layak disembah itu. Dicampakkan itu kemperan sana. Kalau di Kristen. Jadi Allah yang Transcendent itu menyatakan kehadirannya melalui firman. Melalui firmannya yang mengambil rupa manusia. Jadi misteri ilahi itu dapat dipahami dalam batasan tertentu. Jadi gini. Kita bisa mengenal Allah. Sejauh mana Allah menyatakan dirinya. Sejauh mana Allah mewahyukan dirinya. Lebih dari itu kita tidak bisa. Ini sudah rana iman. Tetapi ke Kristenan memahami bahwa. Yesus itu adalah firman. Yang dinyatakan hadir mengambil rupa manusia. Yang Transcendent menjadi imanen. Yang tak kelihatan menjadi terlihat di dalam diri Yesus. Untuk mengajarkan, menelarikan, memberikan hidup yang kekal. Jadi ini berbicara tentang Allah menyingkapkan dirinya. Sejauh itulah Allah menyingkapkan dirinya di dalam Alkitab. Dan hanya di dalam ajaran Kristen. Di dalam ajaran Alkitab lah. Allah sendiri menyingkapkan dirinya. Tidak lagi dia berbicara melalui maraikat. Tidak lagi dia berbicara melalui para nabi. Tidak lagi dia berbicara melalui ini dan itu. Tetapi dia berbicara secara langsung melalui sang firmannya yang mengambil rupa manusia. Saya kasih contoh bro ya. Di dalam klien itu kan firman jadi buku bisa bro. Dalam iman Kristen firman menjadi manusia. Kalau firman jadi buku apakah Allah jadi kehilangan firman? Kan tidak juga bro. Allah kan memiliki firman. Apakah ketika firman Allah diturunkan, dicatat dalam Quran, Allah jadi kehilangan firman? Kan tidak juga. Baik Pak Erban, saya pikir hindari paralelistik ke arah Quran. Saya pikir jangan. Tapi terima kasih alas poinnya sudah cukup jelas. Silahkan Pak Zuma. Tadi Pak Erban sudah menjelaskan bahwa inilah keimanan. Ada ruang rasionalitas dan ruang misteri ilahi. Yang dalam bahasa Kristen disebut pewahyuan. Tadi pengungkapan diri, pengungkapan Allah gitu ya. Dalam batasan tertentu. Firman menjadi manusia. Silahkan Pak Zuma. Mau masih berkutat di masalah firman menjadi manusia atau kembali ke yang tadi masalah ketuhanan Yesus. Silahkan Pak Zuma. Jadi di dalam Yeremia 10 nomor 7 diterangkan, seorang pun tiada yang sama sebagai mu. Yang tidak ada yang sebagai mu. Kemudian Yesaya 4.6 nomor 9. Aku ini Allah. Tidak ada Allah yang lain atau sesuatu yang setara dengan aku. Nah tadi saudara menerangkan tentang Yesus adalah firman yang mengambil rupa manusia. Tapi ujung-ujungnya ketika ditanya tentang firman. Anda mengatakan firman tidak dibangkitkan. Tapi ternyata firmannya sudah menjadi manusia dan firman itu adalah Yesus. Ternyata ketika Anda mengatakan Tuhan tidak lagi datang memperkenalkan dirinya melalui malaikat, melalui ini, melalui itu. Tetapi memperkenalkan diri langsung menjadi manusia. Nah ketika dia menjadi manusia, dialah Tuhan Anda itu sendiri yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan ada dimensi di mana manusia tidak akan mampu menalar tentang Tuhan, justru Anda yang menyiksa diri dengan konsep itu. Kenapa? Yesus mengajarkan dirinya manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan dia adalah penerima firman dan penyampaikan firman. Nah sehingga saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Kalau Yesus itu adalah firman, kemudian Anda katakan mengambil rupa manusia, ketika Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria, ibunya Yesus sebelum Yesus dihamilkan, dilahirkan, menjadi manusia, pertanyaan saya, firman diantara oleh Gabriel, Tuhan mau agar engkau hamil. Apakah di situ ada Yesus? Silakan. Saya mau cross-check dulu bro Jumat, di mana firman diantar oleh malaikat Jibril, berikan data dong, jangan framing-framing dong. Saya kira sahabat saya ini sudah menguasai hal firman. Anda mengatakan firman itu adalah ide, betul? Gagasan, kehendak. Pertanyaan saya sama bro Jumat, di mana malaikat Jibril mengantarkan firman kepada Maria. Jangan, 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 jangan. Sebentar Pak Erben, jangan Pak. Oke, oke. Jadi gini ya, tadi Anda mengatakan firman itu kehendak. Sebenarnya Pak Jumat, jangan tadi dulu, sebentar begini ya. Jadi, jangan memancing sehingga Pak Erben pun akan nanti mempertanyakan tentang akidah Islam. Jadi fokus saja ke masalahnya. Ini saatnya saya bertanya tentang akidah Anda gitu loh. Ya, makanya begini Pak Jumat, coba Anda ulangi lagi pertanyaannya. Saya tadi juga belum terlalu clear, silakan Pak. Kauinnya ke arah mana? Oke. Firman menurut saudara Erben, kehendak, gagasan, dan keinginan Tuhan. Yang dibawa oleh Jibril kepada Maria adalah kehendak Tuhan. Apa itu? Tuhan mau agar Maria hamil. Pertanyaan saya, apakah ketika Jibril mengantar keinginan, menyampaikan keinginan Tuhan kepada Maria, apakah Yesus sudah ada di situ? Oke, saya jawab. Sudah Pak. Silakan Pak Erben, tadi pertanyaannya seperti itu. Anda seperti apa? Mohon menjelaskannya, silakan. Tidak ada Gabriel mengantarkan firman jadi manusia. Karena Gabriel itu tugasnya menyampaikan berita bahwa Maria akan hamil. Kehamilan Maria itu bukan karena Gabriel. bukan karena ditiup sama Gabriel, bro. Tapi Gabriel itu memberitahukan, Maria kamu akan hamil. Bagaimana dia hamil? Allah menyatakan karya firmannya mengambil rupa manusia di situ. Itu, bro, cuma... Nah, kamu yang diantar firman atau bukan? Tidak ada diantar di situ. Gabriel itu hanya memberikan informasi bahwa kamu akan mengandung. Bukan dikatakan di situ, Maria ini firman, kumasukkan ke dalam rahimu. Allah suruh aku. Tidak kayak gitu. Nah, artinya firman itu bukan makhluk. Tidak, bentar. Firman itu kehendak. Ini, ketika Anda melakukan interupsi terlalu cepat, itu nanti bisa menjadi bukan pertanyaan, tapi semacam interrogation question. Jadi, hindari itu. Biarkan lawan bicara Anda mengkonstruksi jawabannya. Karena tidak mudah mengkonstruksi suatu jawaban. Silahkan, Pak Erben. Iya, kalau kita kembalikan ke bro juga, isa di puran itu kan terjadi juga. Karya Allah dan karya kalamnya juga, bro. Jangan-jangan ke situ, lah. Iya, memang betul. Itu karya Allah, betul. Bukan Allah sendiri. Sekarang, di dalam Kristen, jelas bahwa Gabriel itu memberitahukan bahwa Maria Kanhabil bukan mengantarkan firman ke dalam raihnya atau ditiupkan. Itu yang mau saya katakan. Boleh saya sanggah? Saya pikir begini, Pak Zuma dan Pak Erben. Kita beralih ke yang lain. Karena tadi kan premis yang ingin diuji masalah proses ya. Ketika Allah mewahyukan pada Gabriel, satu Jibril itu kepada Mariam dan kelahiran Yesus Kristus, saya pikir justru ada kesamaan kalau yang saya catat tadi ya, dari Anda berdua. Saling menyetujui, saya pikir beralih ke yang lain, Pak Zuma. Silahkan. Apa yang ingin dibahas lagi terkait ketuhanan Yesus Kristus supaya lebih kaya akan informasi. Pertanyaan mungkin beralih ke yang lain, Pak Zuma. Ini sudah pertanyaan lain ini, Bang. Tadi kan dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman ini diambil dari Yohanes 1, nomor 1. Bahwa firman itu adalah Allah. Kita buktikan. Apakah betul Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia? Atau benar-benar janin seripati yang ada dalam tubuh Maria yang menjadi manusia? Makanya saya tanya, ketika malaikat Gabriel datang menyampaikan kehendak Tuhan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus, itu adalah kehendak Tuhan atau kehendaknya Gabriel? Jawabannya tentu kita tahu. Itu kehendak Tuhan. Nah, ketika kehendak Tuhan ini disampaikan oleh Gabriel kepada Maria Sang Perawan, apakah Yesus sudah ada di situ? Itu pertanyaan saya. Pak Erben, jadi pertanyaannya saya ulang ya Pak Zuma ya. Poinnya, apakah ketika itu disampaikan, apakah Yesus sudah ada? Karena firman itu, ya nanti Pak Erben mungkin akan mendapatkan poin, tapi moderator mencoba memberikan sase penengah ya supaya lebih nyambung. Jadi, sudah diulang beberapa kali soalnya dari Pak Zuma, apakah Yesus itu hadir? Apakah Anda perlu menjelaskan perbedaan antara Yesus firman? Karena supaya netizen pun bisa lebih jelas. Oke ya, jadi Gabriel itu kan dikatakan begini, kita lihat aja ya, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Kita coba lihat Lukas ini ya, kita lihat Lukas, mana ini? Lukas 1, Lukas 1. Iya, Lukas 1. Lukas 1, ayat 98. 28 seterusnya, ya. Oke, kita baca aja supaya jadi baik. Baik. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Meriah, berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyervai engkau. Gak ada seperti yang Bro Jumah sampaikan tadi disitu. Meriah terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kemudian malaikat itu berkata, jangan takut hai Meriah, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan. Artinya pada saat malaikat datang, harinya Maria belum hamil. Maka dikatakan sesungguhnya, engkau akan mengandung. Akan itu sesuatu masih apa? Akan itu berarti masa depan. Kalau Maria sudah hamil, harus dikatakan sesungguhnya engkau sudah hamil. Tapi disini dikatakan engkau akan mengandung. Kalau Maria sudah hamil, engkau sudah hamil. Atau engkau sudah mengandung. Tapi disini dikatakan, engkau akan mengandung. Baru dikatakan, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Jelas, bro. Jadi kalau ditanya, apakah Maria sudah hamil ketika malaikat datang? Enggak. Dan malaikat tidak... Pertanyaannya, apakah Yesus sudah ada di situ? Yesus ada setelah... Yesus yang manusia ya. Hakikat kemanusiaan Yesus ada ketika Maria hamil. Pada saat ini kan Maria belum hamil. Karena dikatakan akan mengandung. Kalau hak Maria sudah hamil, maka dikatakan, sesungguhnya engkau sudah mengandung. Tapi disini dikatakan, engkau akan mengandung. Tetapi hak kekat firman itu kekal. Nah, disini sudah ada firman atau tidak ada firman? Firman kan kekal, bro. Di dalam diri Allah kekal. Firman itu kan menciptakan. Pada saat Gabriel datang, ini menyampaikan firman Tuhan, atau karangan dia sendiri? Karangan siapa? Karangan Gabriel. Wah, Gabriel itu... Atau ini kehendak Tuhan? Aku rasa ini karangan ya, bro. Jumai ini bukan garangan Gabriel. Gimana, bro? Berarti yang disampaikan oleh Gabriel adalah firman Tuhan. Betul? Yang disampaikan oleh Gabriel itu adalah kabar baik. Bahwa Maria akan mengandung. Bukan firman Tuhan? Kabar baik, berita. Gabriel itu tugasnya tahu apa? Menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kita. Jadi bukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel. Firman Tuhan dalam pengertian itu perkataan Allah. Rema. Oke. Oke. Nah, apakah perkataan... Saya pikir sudah jelas, Pak Zuma. Oke. Saya pikir sudah jelas, Pak Erben. Saya khawatir kita tidak beralih ke hal yang lebih esensi, yaitu tentang ketuhanan Yesus, Pak Zuma. Atau Anda ingin tetap berada pada hal ini? Kalau memang Anda anggap ini penting? Artinya gini, Bang. Yesus itu Tuhan. Tapi ternyata saudara Eber mengatakan, di sini belum ada Yesus. Karena ibunya belum hamil. Jadi sisi ketuhanannya itu sudah gugur di situ. Karena ternyata Yesus itu adalah hal baru. Dia adalah ciptaan. Sebenarnya, Pak Zuma. Dalam catatan saya, tadi ketika melihat Anda berdua ini, tektok begitu, yang saya catat, baik pertanyaan dan jawaban Pak Erben, tadi sebenarnya sudah ada statement dari beliau, bahwa keilahiannya itu kekal, berada dalam diri Allah, dan kemanusiaannya itu dari yang tadi ayat ditunjukkan, itu akan mengandung, kalau saya mencoba terjemahkan, membantu Anda berdua, itu artinya akan dilahirkan, akan mengandung, dan akan dilahirkan. kira-kira seperti itu, kemanusiaannya. Terus kalau jika Pak Zuma tadi masih berkutat di situ, Pak Erben, saya hala dari Pak Zuma, nanti ada pengertian bahwa, firman itu bernama Yesus mungkin, atau seperti apa ya, supaya kita juga yang di sini, tidak berkutat terus di poin ini. Mohon diselesaikan. Jadi iman Kristen itu begini, bro Jumaya, keilahian Yesus yang adalah firman, tidak berawal, itu ada di dalam diri Allah kekal. Tetapi kemanusiaan Yesus itu berawal, ketika dikandung dan dilahirkan, di dalam rahim Maria. Itu data Al-Quran. Oke, di sini permasalahannya, makanya tema ini Anda angkat sebagai ketuhanan Yesus, inilah tema intinya sebenarnya, ketika Anda mengatakan sisi keilahian Yesus. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan sisi keilahian Yesus, sementara Yesus adalah manusia. Bagaimana mungkin manusia punya sisi keilahian, yang ilahi tetap ilahi, Yesus tetap manusia, tidak bisa berubah. Coba kita lihat dalam kolosnya 1 nomor 15. Ia adalah gambar Tuhan, yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau itu dia ajak, dilarikan kepada Yesus, Yesus tetap ada ciptaan. Apakah sang Bapak ini ciptaan? Apakah Bapak ini punya sisi kemanusiaan? Coba Anda uraikan. Punya tidak pencipta langit dan bumi ini sisi kemanusiaan? Sebentar ya. Bro tadi kutip dari kolosnya berapa, Bro? Kolosnya 1 nomor 15. Oke, bentar ya. Saya cari materi saya, saya sudah pernah gali itu. Oke, saya tunjukkan sama Bro, supaya penonton teredukasi. Ya, silakan Pak Erben ambil waktu Anda untuk mencari ya. Mungkin yang sambil ngopi-ngopi, yang mau pesan gorengan, silakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini beberapa bentuk terjemahan. Ini, Kristus adalah anak yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, ini beberapa. Sekarang, ini dia. Dia adalah gambar yang tak kelihatan. Dialah yang sulung, antara segala yang diciptakan. Kita lihat ya. Kata yang sulung, oleh pengalut bidat, arianisme, ditafsirkan sebagai yang pertama, dari jenisnya. Maksudnya, Kristus merupakan makhluk pertama. Kata yang sulung, dalam teks Yunani, memakai kata prototokos. Ini digunakan 8 kali dalam PB. Kata ini dalam bentuk ejektif maskulin singular nominatif, no degree. Yang dapat diartikan yang sulung, lebih tinggi, yang ada sebelum. Kata ini, memang dapat diartikan demikian. Tetapi penafsiran ini, tidak sesuai dengan tema surat Paulus, yang menekankan keunggulan Yesus. Yaitu aman Kristus, yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah, Kristus yang terutama, sebab di dalam dia, dalam kuasanya, atau melalui perantaran bibinya, tatanan ciptaan ini menjadi ada, dan tatanan tersebut, ada untuk dia. Itu yang mau ditegaskan. Jadi bukan Yesus ciptaan di sini, firman bukan ciptaan. Kita lihat lagi nih. Kata yang sulung dalam tes ini, dapat dipandang dari dua sisi. Yang pertama, dari segi waktu, bahwa ia ada sebelum segala ciptaan. Jadi, keilah yang san firman, sudah ada sebelum segala ciptaan. Dari segi kedudukan, bahwa, ia diperanakan, atau dilahirkan, lebih dari segala ciptaan. Diperanakan, atau dilahirkan di sini, tidak menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Tetapi menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Allah. Maka dikatakan Yesus datang dan keluar dari Bapak. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa dia Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu. Dan dia adalah yang utama dari semua ciptaan. Itu artinya di situ, Yesus disebut sebagai yang sulung, tidak menunjuk kepada kelahiran Yesus secara badani. Melainkan kepada hubungan Yesus dengan Allah sebagai firman, yang kekal di dalam diri Allah. Ini dikiaskan sebagai anak tunggal Allah yang kekal. Dengan memperhatikan arti kata protokos, yaitu yang sulung, yang lebih tinggi, yang ada sebelum, maka kata yang sulung dapat diartikan, ia yang ada sebelum segala ciptaan. Ia yang lebih tinggi dari segala ciptaan. Itu berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman, yang telah ada sejak permulaan. Bahwa firman itu ada sejak permulaan. Oke, itu sudah saya bahas ketika saya menjawab saksi-saksi Yehua. Ada tiga ayat yang sering dikutih saksi Yehua. Tiga-tiganya saya sudah jawab. Saya jelaskan. Oke. Oke. Jadi jelas ya bahwa, kalau Anda kemudian mengatakan Yesus itu adalah firman, tadi kita sudah melihat yang dibangkitkan ternyata bukan firman. Yang datang kepada Maria melalui perantaraan kehendak Tuhan melalui Gabriel, itu juga Yesus tidak ada di situ. Nah, lalu dalam kitab Anda sendiri, jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah permulaan ciptaan. Kalau mau Anda larikan kepada firman, itu tidak kena. Kenapa? Di dalam Yesus 55, nomor 11 pun dikatakan bahwa segala firman yang terlontar dari mulutku, apa yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sebelum yang ku inginkan itu terjadi sesuai dengan yang ku mau. Itu adalah indikasi firman. Nah, sementara Yesus tidak terlontar dari mulut Tuhan. Terlontar dari rahim manusia, iya. Itu yang saudara harus pahami di sini. Mohon maaf. Lalu kemudian, coba Anda uraikan kepada saya, di dalam Roma 1, nomor 3, di situ, di dalam bahasa original teksnya, dikatakan Yesus itu berasal daripada firman daud. Artinya bahwa, tadi kita sudah sepakat, Yesus tidak ada pada saat Gabriel datang. Nanti dia ada setelah dia dihamilkan. Berarti tidak salah yang diterangkan oleh Roma 1, nomor 3, dalam bahasa Greek, bahwa Yesus itu memang berasal daripada spermatoz. Oke, sudah bisa dijawab. Iya, silahkan. Maria itu kan keturunan daud. Jadi itu menegaskan bahwa dia memang memiliki silsilah dari daud. Itu jelas. Dia kan keturunan Yahuda. Maria. Baru Yusuf pun, itu kan Yahuda. Jadi itu sebenarnya tidak ada masalah dengan apa yang baru sampaikan tadi. Di situ. Tetapi saya mau tigaskan sama bro ya begini. Ketuhanan Yesus, itu berbicara tentang kemesiasan Yesus. Berbicara mesias itu artinya yang diurapi, yang diurapi itu menunjuk jabatan dia raja, dia nabi, dia imam, bahkan dia hakim yang adil. Jadi itu otoritas kepenguasaan Yesus, yang diberikan oleh Bapak, itulah ketuhanan Yesus. maka iman Kristen Tuhan dengan Allah dua kata yang berbeda. Ini bro. Nanti akan saya tanya sama bro, saya akan cross-check apa yang bro nyatakan dari tadi. Dan nanti saya minta ada waktu untuk bro mempertanggungjawabkan pernyataannya bro. Nanti akan saya cross-check ini. Siapkanlah dirimu. Ya, silahkan aja Anda buka. Buka aja original teks kitab Anda. Roma 1 nomor 3. Di situ dikatakan Yesus itu sermatos dari Daud itu sendiri. artinya diterangkan di dalam kitab Anda Yesus itu berasal dari sperma Daud. Kan begitu. Kalau masuk ke bahasa Yunani, kita harus cek interlinear. Ini butuh waktu bro. Oke, oke. Ya, butuh waktu. Apa saya dulu bertanya sambil saya cari bro Justin? Enggak, saya pikir kalau tadi ini larinya kan dari kolos yang satu itu sudah selesai ya Pak Zuma ya. Jadi larinya ke masalah yang tadi benih kemanusiaan Yesus gitu ya Pak Erbun ya. Pak Zuma, kalau saya tidak salah catat ya. Oke, yang saya selagi cari ini. Roma pasal berapa tadi? Saya lagi buka nih. Saya juga tidak salah. Roma pasal berapa Pak Zuma? Mohon diulang Pak. Roma 1 nomor 3. Oke. Saya akan saya cari dulu. Roma pasal 1 ayat 3. Oh, keturunan. Spermatos ya. Kita lihat di interlinear kata spermatos itu diterjemahkan di sini keturunan. Ya, jadi bukan berbicara sperma seperti itu yang keluar. Bukan itu. Tapi keturunan. Saya cek dulu. ya kita namanya belajar ini bro. Belajar. Supaya jangan asal bunyi. Kalau asal bunyi kan kacau kita ini. 1, 6, 8. Oke. Sperma. Itu bisa artinya benih, bisa keturunan, atau diartikan juga orang yang tersisa. Atau bisa juga sifat. Itu kalau di interlinear Yunani Indonesia. Bisa dilihat itu di kamus interlinear Yunani Indonesia alaman 714. Jadi bukan sperma dalam pengertian kayak itu yang keluar dari barang itu. Bukan begitu. Itu tentang benih ya. Artinya bahwa Berarti Yesus berasal dari benih ya. Ya. Di situ. Ya kalau kita melihat secara biologisnya ya tentu betul bahwa Yesus itu kan manusia yang lahir dari selesilah keturunan Daud. Konteks itu bro. Ya. Dari benih Daud. Bukan. Lagian juga dikatakan di situ kan keturunan Daud. Nggak mungkin lah itu berbicara sperma dari hasil kelamin Daud. Karena Daud udah mati. Tapi itu menunjukkan selesilah keturunan. Karena Daud udah mati ribuan tahun bro. Nggak mungkin lah si permanya. Emang ada apa sperma ditabung waktu itu kan belum ada. Tapi itu berbicara garis keturunannya secara manusia. Mungkin udah jelas lah itu. Ya ya. Seperti itu Pak Zuma. Jadi yang saya syatat dari penjelasan Pak Erben itu sperma dari tidak melibatkan sperma manusia. Kira-kira seperti itu. Lalu bahasanya apa Pak Erben? Karena saya pikir belum ada bahasa untuk menjawab frase yang untuk frase utama frase kunci untuk menjawab tadi yang Pak Zuma sampaikan. berasal dari benih daud. Iya benih daud disitu bukan berbicara sperma disitu bukan berbicara itu. Iya. Kita berbicara mengenai benih. Benih daud. Iya. Jadi artinya gini juga memakai istilah itu untuk menunjukkan tentang sisi kemanusiaan Yesus itu. memang betul Yesus kan lahir dari keturunan binih daud. Silisila daud. Bukan binih daud karena daud mati ribuan tahun. Oke. Sudah cukup serasa? Sudah jelas? Ya. Saya pikir sudah jelas Pak Zuma. Jadi ini memang tidak melibatkan tadi ya yang saya tangkap yang saya catat tidak melebatkan benih manusia laki-laki tapi itu dari kalau saya mungkin membahasakannya mohon izin ya dari roh pekerjaan Allah kira-kira seperti itu ya Pak Erwin. Ya pekerjaan Tuhan lah itu pekerjaan roh kudus itu muji hijat. Sorry saya bukannya masuk substansi maksud saya supaya kita beralih ke yang lain gitu. Ini masih ada tidak host waktunya kita sudah sejam atau lebih atau bagaimana nih? Satu jam lagi Pak. Satu jam lagi? Luar biasa ya. Aku ingin cross-check boleh moderator? Jangan bertanya akidah Islam ya karena ini saya menjelaskan Kristen. Tanya apa Pak? Tadi Bro Jumah di pembukaan tadi dikatakan Bapak Nujul jadi manusia. Bro Jumah boleh gak tunjukkan ayat Alkitab yang menjadi acuan Bro Jumah ada ajaran Bapak Nujul jadi manusia? Ya tadi Anda sendiri yang menunjukkan bukan mengambil rupa manusia. Saya tanya sama Bro Bapak Nujul jadi manusia ada ayatnya enggak? Itu kalimat saya catat di sini. Ya. Baru tadi ada lagi pencipta Nujul jadi manusia. Ada enggak ayat ini di Alkitab? Pencipta Nujul jadi manusia? Ya. Saya hanya membangun ya apa yang kemudian saudara utarakan bahwa yang namanya Tuhan pasti pencipta tapi ternyata kemudian ada yang turun dari surga menjadi manusia yang turun dari surga kan pemahaman Kristen itu adalah Tuhan yang saya tanya sama mu itu ayatnya mana acuanmu berbicara jadi gini Bro sebentar Pak sebentar Pak saya pikir begini kalau yang saya saya tadi sedang menyimak Pak Erben lagi membahasnya saya pikir itu yang di opening speed Pak Zuma yang di pembukaan Anda saya juga Tamsa juga ada tapi gini saja Pak Erben jadikan itu sebuah pertanyaan dan silahkan Anda menjawab saja jadi jangan ditanyakan balik oke saya catat ini ada opening statement nya Bro Juma kekeliruan Kristen tentang penyembahan kepada Yesus saya sudah pernah menjelaskan Bro bahwa dalam konteks orang Yahudi penggerja disembah jadi penyembahan itu maknanya tidak hanya semata kepada sang pencipta Allah di surga enggak tetapi konteks dan makna penyembahan kepada Raja bukanlah konteks sama penyembahan kepada Allah bahkan Daud menyembah dikatakan disitu istrinya Daud menyembah Daud apakah itu berbicara tentang Allah tidak jadi disini pemahaman kita tentang kata menyembah itu yang harus lebih dimantapkan jangan hanya menyembah kita pikir aneh-aneh aja baru di bilangan 23.19 baru tadi katakan Allah bukan manusia tidak ada di dalam ajaran Kristen mengatakan bahwa manusia Allah enggak ada justru ayat ini kami telan bulat-bulat Yesus yang manusia itu adalah firmannya Allah yang inkarnasi yang mengambil rupa manusia baru tadi kalau Bapak lebih besar daripada Yesus saya sudah jelaskan sudah jelas ya Bapak lebih besar dari persibuannya saya sudah jelaskan tadi baru kalau ini Yesus diberi kuasa itu jelas makanya kami orang Kristen percaya bahwa Yesus juru selama satu-satunya karena hanya kepada Yesus telah diberikan kuasa untuk mengampuni dosa kuasa menjadi hakim kuasa untuk menang atas iblis atas dosa atas maut itu jelas tidak ada orang Kristen yang menentang hal itu baru dikatakan orang Kristen itu harus meminta kepada Allah memang kami meminta berdoa kepada Allah melalui perantaran Yesus tidak masalah iya justru karena Yesus telah menjadi pengantaran itu maka kami doanya pasti kenapa sedikit saya kasih tahu sama Bro dosa membawa manusia terpisah dari Allah tetap Yesus datang menyelesaikan persalahan ini maka di dalam Yesus kami didamaikan maka melalui Yesus kami langsung dekat karena Bapak sendiri yang memberikan jalan itu kepada kami kepada Yesus maka Yesus katakan bareng siapa meminta kepada Bapak dalam nama ku akan diberikan tetapi juga kami langsung berdoa kepada Bapak juga bisa makanya kami berdoa kepadamu ya Allah Bapakku yang di surga kami memohon di dalam Kristus Sang Juru Selamat firmanmu yang menjadi manusia kami berdoa amin jelas disitu baru menyembah Bapak kami menyembah Bapak Bro menyembah Bapak Sang Pencipta itu sebagai Allah kami tapi kami menyembah Yesus sebagai Mesias Kristus kami karena dia adalah Tuhan dalam pengertian kurios penguasa Mesias bukan bahwa kami ketika menyembah Yesus dialah Bapak itu sendiri orang yang mengatakan Yesus adalah Bapak itu sendiri itu pemahaman yang keliru Bro itu keliru Bro disitu ya jadi kami tidak mengatakan bahwa Yesus itu Bapak gak ada Bro ya baru disini katakan Yesus menyembah kepada dirinya saya mau tanya sama Bro Yesus ada gak dia mengatakan menyembah kepada dirinya gak ada Yesus menyembah kepada Bapak dan kami juga menyembah kepada Bapak dan kami sembah Yesus sebagai Mesias kami sebagai Kristus kami bukan bahwa Yesus itu langsung jadi Bapak itu sendiri ini kekeliruan yang terjadi selama ini sehingga kita menyampaikan sesuatu tapi senjata kita ini moncongnya entah kemana berarti sembahan Anda ada berapa sembahan Anda berarti Bro gak memahami tadi konteks arti kata menyembah yang saya jelaskan iya saya tanya kepada Anda saya pikir begini Pak Sumak jangan ada pertanyaan seperti itu karena justru itu apa namanya menjadi muara polemik pertanyaan ada berapa sembahan jadi tadi Pak Erben sudah menjelaskan konteks penyembahan saya tegaskan dan saya catat penyembahan kepada Yesus dalam batasan ke apa tadi kemesiasannya ya Pak Erben kalau tidak salah saya catat seperti itu jadi saya pikir tidak ada lagi nanti akan menjadi logikal falasi ketika Anda menanyakan ada berapa sembahan saya pikir masalah penyembahan ini sudah jelas oleh Pak Erben apakah Pak Sumak ingin beralih ke yang lain Pak atau kalau Anda ingin menanggapi silahkan masalahnya gini Bang di dalam 2 Raja-Raja 1736 Yesaya 6623 Tuhan yang benar itu memang mengajarkan menyembah hanya kepada dirinya nah sekarang Anda juga menyembah kepada Yesus menyembah juga kepada Bapak Pak Erben sudah menegaskan penyembahan kepada Yesus tadi Pak Erben saya catat dalam batasan kemesiasannya dan penyembahan kepada Bapak ya kalau saya mencoba untuk menjembatan ditentu kepada apa Pak Erben khasnya yang Anda ingin sampaikan oke Bro Jumah tadi kan coba mengutik dari Raja-Raja bahwa yang disembahnya Allah tetapi karena Bro mungkin tidak utuh membaca kita Raja-Raja disini lalu bersiba berlutut sujud menyembah kepada Raja apakah Raja disini adalah Allah tidak masuklah ia menghadap Raja lalu sujud menyembah kepadanya tidak jadi disini kita harus menempatkan kata pada konteks kalau kata itu dilepaskan dari konteks itu berbeda sama seperti bisa bisa itu bisa racun bisa itu bisa dapat melakukan gila gila itu bisa orang gila tapi gila itu juga artinya hebat wih mesi malam hari ini mainnya gila gila disini hebat banget cetak gol tiga jadi disini kita harus memiliki kemampuan menganalisa kata dengan konteks bukan memperkosa kata melepas dari konteks itu kalau penyembahan itu tidak ada orang Kristen tritunggal yang sejati ketika menyembah Yesus bahwa Yesus lah Bapak itu sendiri Yesus lah Allah Bapak sang pencipta itu gak ada saya pikir udah jelas saya akan tunjukkan ini menurut saya perlu saya kasih tau sama bro Jumah jadi gini saudara Erben saya paham itu ya tentang penyembahan penyembahan seperti data yang anda kasih saya ngerti di dalam 1 Samuel 25 23 juga disitu ada diterangkan bagaimana kemudian orang-orang ketika Abigail melihat Daud juga sujud menyembah ke tanah di hadapan Daud apakah kemudian Daud itu Tuhan tidak tapi permasalahannya disini tentang Yesus kita sejam anda mengurai kesana kemari itu untuk apa untuk meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan berbeda dengan satu raja raja dua raja raja yang anda tunjukkan memang mereka dihormati sebagai raja tapi Yesus beda coba anda lihat ketika anda tanya kepada saya mana mana pernyataan Tuhan Bapak Nusul menjadi manusia bukannya dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah lalu kemudian ketika Allah ini diterangkan lagi di data nomor 14 Allah itu telah menjadi manusia ala jadi manusia enggak ada ya bro kok kayak gitu cara bacanya sekarang begini kawan apakah firman itu sama dengan Allah oke saya jelaskan sama mu ya tunggu 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 apakah firman itu sama dengan Allah saya jelaskan sama mu oke Pak Suma saya sadat firman itu sama dengan Allah dan firman itu menjadi manusia berarti Allah itu menjadi manusia oke saya jelaskan oke silahkan saya tahu pertanyaannya jangan disimpulkan silahkan Pak Erben oke saya jelaskan ya supaya bro memahami ini waktu yang indah untuk bro memahami iman Kristen yang sesungguhnya supaya bro itu jangan menyampaikan iman Kristen yang bukan sesungguhnya perhatikan pada mulanya adalah firman nrk nhologos kata adalah disini itu imperfect aktif indikatif imperfect itu artinya unsur makna terus menerus aktif itu sedang berlangsung indikatif kenyataan baru kalau disini pada mulanya itu kata mulanya disini kata benda bentuk peminim tunggal objek jadi kalau dilihat teks Yunani maka kalimat pada mulanya adalah firman diartikan di dalam permulaan ada itu firman ada dan terus menerus ada dan nyata firman itu sudah ada dan terus menerus ada di dalam permulaan itu kita lanjut di kalimat berikut dan itu firman bersama-sama Allah kai hologos en prostonteon dan itu firman sudah ada terus menerus nyata bersama itu Allah jika kalimat kedua ini dipadukan dengan kalimat pertama maka tepak diartikan bahwa firman sudah ada dan terus menerus ada dan nyata sejak dari permulaan yaitu di dalam diri Allah itu jelas jadi belajar saya tentang Alkitab seperti ini bro jadi saya berterima kasih hari ini bisa menyampaikan ini samamu besok-besok jangan lagi omongkan yang bukan iman Kristen dan Allah adalah itu firman kai teos en hologos disini kata adalah disini dengan kata bersama-sama dengan kata adalah ini adalah bersama-sama adalah ini bersama-sama ini semua itu dari kata ini dengan apa ini lihat ini Emi ada tiga kata Emi disitu oke jadi yang kedua itu firman itu nyata ada berada tinggal sedang ada dan terus menerus ada di dalam diri Allah jadi firman itu adalah Allah bukan artinya begini aku adalah Jumat Jumat adalah aku bukan gitu firman itu adalah artinya Allah bahwa di dalam Allah ada firman karena firman ada di dalam diri Allah maka firman adalah Allah karena sesuatu yang ada di dalam diri Allah adalah Allah Allah dengan firmannya tidak terpisahkan satu itu maksudnya disitu saya pikir ini penjelasan sudah sangat sederhana supaya oke saya tanggap boleh boleh silahkan oke terima kasih atas penjabaran Anda yang Anda jabarkan itu adalah firman sifat yang melekat pada diri Allah dua poin yang saya tangkap firman itu terus menerus ada di dalam diri Allah kedua Allah dan firman tidak pernah terpisah berarti firman tidak ada pada diri Yesus firman ada pada diri Allah karena firman tidak bisa keluar daripada Allah firman itu terus menerus ada di dalam diri Allah jadi dia tidak bisa berubah menjadi manusia makanya saya katakan firman itu bukan Yesus kalau diterangkan pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah oke saya sepakat itu tapi berbicara mengenai Yesus yang manusia bukan firman yang unyu-unyu berubah menjadi manusia karena menurut Anda firman itu terus menerus ada di dalam diri Allah Allah dan firman tidak pernah terpisah tapi kalau Anda kemudian mengatakan firman menjadi manusia firman itu telah menjadi manusia berarti firman sudah berpisah dengan Allah karena Allah tidak ada sisi kemanusiaan pada dirinya sementara Anda menerangkan firman itu terus menerus ada di dalam diri Allah ternyata firman itu keluar dari dirinya dan berada di dalam diri manusia bernama Yesus apakah itu benar? oke ya berarti bro silahkan belum menangkap yang saya jelaskan saya bahasanya sangat sederhana yang tadi yang saya jelaskan itu kan tentang posisi firman di dalam diri Allah sekarang saya masuk ke ayat 14 firman itu yang ada di dalam diri Allah itu menjadi manusia mengambil rupa manusia melalui kelahiran dari rahim perawan Maria saya kasih gambaran tadi sama bro ketika Allahnya bro menyampaikan firman melalui Jibril ditulis dalam kitab Quran maka Quran itu dipandang sebagai firman Allah apakah Allah bro kehilangan firman kan tidak juga bro itu hanya sebuah paralelisme aja sih supaya agak bisa berpikir saudara saudara moderator sebentar boleh lah yang penting paralelisme jangan terlalu berlebihan tapi nanti silahkan di klarifikasi oleh pak perhatikan ya oke jadi firman itu firman yang tidak terlihat mengambil rupa manusia supaya terlihat melalui perantaraan rahim perawan Maria jadi yang transcendent menjadi imanen itu tadi bahasanya sudah jelas sebenarnya tadi dari awal ini kembali ke belakang-belakang jadi yang saya jelaskan tadi itu saat ayat 1 sampai dengan ayat 2 tapi saya tidak selesaikan di ayat 14 kenapa? karena pertanyaannya ayat 1 sampai 2 tapi karena bro sampai giring jadi dipolemikan saya jelaskan ini firman itu firman yang kekal di dalam diri Allah diutus Allah mengambil rupa manusia namanya Yesus Yesus yang manusia itu diberikan Allah Bapak itu kuasa kuasa mengampuni dosa kuasa mendamaikan kuasa menyelamatkan kuasa menangatasi iblis dan itu dan itu dibuktikan Yesus Yesus tidak hanya ngomong tapi dibuktikan dengan kehidupannya makanya orang Kristen menyembah kepada Yesus Raja Segala Raja yang sudah mengalahkan kematian bukan yang hidup dalam kematian baik baik Pak Erben saya pikir begini Pak Erben Pak Zuma jangan kembali lagi ke masalah firman karena tadi sudah ada penjelasan kunci dari Pak Erben Pak Zuma terkait imanen transcendent dan imanen yang pewahyuan yang saya cakap jadi apakah masih mau dilanjutkan ke masalah yang ketuhanan karena ini sudah mendekati waktu terakhir Pak Zuma saya hanya ingin meluruskan tentang apa yang diterangkan saudara Erben mengenai firman di dalam Islam silahkan oke jadi ketika Anda mengatakan sama dengan Al-Quran firman dibukukan menjadi Al-Quran nah ini ini yang harus saya luruskan tidak ada satupun manusia beragama Islam yang meyakini bahwa firman berubah menjadi buku tapi yang ada adalah firman yang diwahyukan dibukukan dalam sebuah lembaran kertas kemudian disatukan menjadilah sebuah kitab dan kitab itu bukan Tuhan yang nusul bukan Tuhan yang ambil rupa kertas atau rupa buku dan tidak ada kemudian umat Islam yang menyembah buku berupa Al-Quran Al-Quran firman menjadi Al-Quran artinya bahwa firman Allah yang diwahyukan kepada baginda Rasul Muhammad itu dibukukan dalam sebuah kitab namanya Al-Quran bukan firman sifat Allah yang kemudian nusul berubah menjadi buku bukan tapi rangkaian ketetapan hukum-hukum Tuhan ditorehkan di atas sebuah buku dan itulah yang disebut kitab suci Al-Quran berbeda dengan pemahaman Anda terhadap Yesus yang Anda katakan adalah firman yang melekat pada diri Tuhan dan firman adalah Allah itu berubah menjadi manusia telah menjadi manusia tapi ketika dipertanyakan siapa yang dibangkitkan Anda mengatakan manusianya yang dibangkitkan padahal yang menjadi manusia adalah firman berarti yang dibangkitkan adalah firman gitu saudara Air Ben oke jadi bro kembali membuat sebuah premi menurut saya tidak menyimak apa yang saya sampaikan tidak ada di dalam kalimat saya dan Alkitab yang mengatakan firman itu berubah kayak poir rangers gak ada firman menjadi manusia berubah bukan berubah apakah menjadi manusia saya sudah jelaskan tadi itu artinya mengambil rupa itu yang disebut dengan inkarnasi sebentar Pak Zuma Pak Erben tadi Pak Zuma Pak Erben saya pikir gak usah dilanjutkan ke yang tadi lagi karena tadi sudah dijelaskan Pak Zuma konteks perubahan itu mungkin dalam bahasa yang dimaksud adalah inkarnasi kira-kira seperti itu yang iman yang terakhirnya bukan bukan yang saya catat Pak Erben sudah menjelaskan itu Pak Zuma bukan perubahan seperti dari benda sapadat terakhir seperti itu firman tetap dalam diri Bapak yang tadi saya catat saya pikir gini Pak Zuma terima kasih atas penjelasan mengenai tadi konteks firman Allah dalam Tuhan apakah ada pertanyaan lain Pak karena waktunya sudah semakin singkat kalau tidak kita langsung ke closing statement supaya tidak terlalu panjang juga sesi ini artinya gini Bang mau sampai kapanpun intinya saudara Erben akan tetap saja tidak mampu membuktikan bahwa jangan-jangan jangan-jangan ada kata-kata itu oke jadi gini Pak baik-baik saya pikir Pak Kores mau jin kita untuk langsung closing statement silakan diawali dari Pak Zuma dulu enggak Erben eh salah kasih sejati duluan eh tadi yang duluan siapa ya saya dulu oh iya dibalik sekarang yang duluan adalah Pak Zuma ya kiri oleh Pak enggak kasih sejati duluan kok kau yang ngeras Kores enggak-enggak ini closing statement harus netral ya nanti saya akan netral dong Kores closing statement itu saling menyerang ini siapa Kang kilang minyak lagi ngomong-ngomong sebentar ya ini moderat sebar dulu saya kira yuk lanjut yang lain di mute dulu Pak Kores closing statement biasanya setiap hari saya moderatorin itu bergantian yang tadi di awal itu opening duluan nanti closing berarti terakhir sebaliknya seperti itu dan harus closing statement jangan dimanfaatkan untuk memberikan serangan yang tidak bisa di-counter jadi tidak boleh closing statement harus justru memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah lawan diskusinya itu sampaikan bukan untuk menambahkan framing-framing baru premis-premis baru apalagi kesimpulan yang tidak bertanggung jawab jadi silahkan oke bisa dipegang ya bisa bisa tenang-tenang silahkan closing statement dari yang tadi sebelumnya yang mengawali adalah Pak Erben sekarang dari Pak Zuma silahkan Pak Zuma baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya jadi terima kasih saudara Erben telah mengangkat tema ini yang pada intinya bahwa kata Tuhan yang dinobatkan kepada Yesus itu kita sudah urai dan saudara pun mengakui bahwa Tuhan dalam arti bahwa Yesus ini tidak setara dengan Sang Bapak Sang Pencipta dan seterusnya itu poinnya disitu lalu kemudian ketika saya mengatakan bahwa Anda menyembah Yesus sementara di dalam 2 Raja-Raja 1736 Yesaya 6623 yang harusnya disembah dalam perspektif Tuhan Pencipta Langit dan Bumi itu hanya hanya Allah saja yang sahabat mungkin sebut dengan sebutan Bapak dan lagi-lagi saudara mengatakan bahwa penyembahan terhadap Yesus itu sama ketika penyembahan terhadap Daud penyembahan terhadap Musa dan seterusnya artinya bahwa salah lah orang-orang yang menganggap Yesus itu adalah Sang Bapak itu sendiri yang nusul menjadi manusia dikarenakan karena ternyata Tuhan yang Anda maksud ini adalah sebagai kurius sebagai Tuhan yang diberi kuasa oleh Tuhan di atas muka bumi ini artinya dari saya saya mengambil poin yang sangat bermampat dari paparan-paparan saudara yang berdata dan berdalil bahwa Yesus kedudukannya tidaklah lebih besar dari Sang Pengutus posisinya hanyalah utusan dia adalah manusia yang kemudian Anda katakan memiliki dua apa memiliki dua natur satunya adalah natur manusia satunya adalah natur keilahian sangat disayangkan kalau saya sendiri mengatakan bahwa pada sisi Bapak itu tidak ada sisi kemanusiaan hanya Yesus yang memiliki sisi kemanusiaan dan memiliki sisi keilahian sementara sisi keilahian yang Anda maksud itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus seperti membangkitkan lalu kemudian mengatakan dosamu telah diampuni itu adalah pekerjaan-pekerjaan diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan di tengah-tengah Bani Israel jadi sisi keilahian yang dimaksud Yesus itu adalah sisi mujizat yang diberikan Tuhannya kepada Yesus jadi tidak ada kemudian hal yang yang bisa Anda utarakan menurut penilaian saya yang bisa mengangkat posisi Yesus sebagai oknum yang senantiasa menyembah taat kepada Tuhan berubah menjadi Tuhan itu sendiri saya kira begitu sahabat Erben terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita membahas tema ini mudah-mudahan Anda panjang umur sehat selalu dan bahagia bersama dengan keluarga moderator terima kasih Anda sangat luar biasa terima kasih Pak Zuma terima kasih atas closing statementnya silakan Pak Erben mengefektifkan waktu closing statement 2-3 menit jangan terlalu lama pada poinnya dan apresiasi kepada pihak bukan lawan tapi partner dialog terima kasih silakan Pak Erben ok terima kasih Bro Zuma diskusinya sangat hot indah, mantap kayak ginilah yang mantap terima kasih Bro Edo ya jadi Bro Zuma saya mau digaskan sama semua orang ketuhanan Yesus itu berbicara ke penguasaan Yesus sebagai misias sebagai Kristus dia adalah Raja dia adalah Nabi dia adalah imam dia hakim yang adil maka kekristianan tidak memahami bahwa Tuhan Yesus artinya bahwa Yesus Bapak sendiri atau Yesus adalah Bapak di surga yang jadi manusia bukan kalau ada orang yang menganggap bahwa Yesus adalah Bapak di surga sendiri yang jadi manusia itu jauh dari yang namanya ajaran tritunggal Kristen sejati dan iman Kristen itu berpusat kepada ketuhanan Yesus yang berasal dari Allah Bapak di surga disitu jadi ini yang selama ini banyak orang salah memahami tentang beda kata Tuhan dan Allah tidak bisa membedakan antara sifat keilahian Yesus yang kekal di dalam diri Allah dengan sifat kemanusiaan Yesus yang baru ada setelah dilahirkan atau ada di dalam rahim perawan Maria dan saya mau katakan sama bro kalau ada orang mengatakan Yesus adalah Bapak itu sendiri itu sudah diputuskan oleh Bapak-Bapak gereja itu keliru ya orang mengatakan bidat tapi kalau orang lagi emosi dikatakan bodat yaudah lah urusan berikut lah itu ya kan jadi disini kemanusiaan Yesus itu memang berasal dari rahim Maria maka karena itu Yesus mengatakan dia lebih kecil dari Bapak kemanusiaannya tetapi keilahian Yesus sebagai firman itu kekal di dalam diri Allah ini yang perlu saya tegaskan kepada kita jadi bagi kami kemesiasan Kristus itu menegaskan ketuhanan Yesus bahwa dia berkuasa dan karena itulah maka di dalam kekristianan tidak ada keraguan bahwa Yesus inilah juru selamat tidak ada keraguan bahwa Yesus inilah yang bisa membawa kita ke sorga tidak ada keraguan bahwa Yesus inilah yang bisa memimpin kita menang atas dosa atas iblis atas maut karena kepenguasaan Bapak Bapak nyatakan melalui Yesus dimana sang firman yang inkarnasi jadi manusia yang bernama Yesus inilah indahnya kalau orang mengenali Yesus dengan benar berdasarkan Alkitab bukan berdasarkan orang-orang yang mantan pernah baca Alkitab tapi gak utuh jangan mantan-mantan orang yang baca Alkitab tapi gak utuh ya itu keliru namanya itu kalau orang mata bilang makanya orang Kristen tidak pernah membangun pemahaman di luar daripada Alkitab dan Alkitab ini menjadi fondasi iman Kristen untuk mengenali Yesus dengan luar biasa jadi mulai malam hari ini saya mau tinggalkan sama Bro Jumah kalau ke depan kita dialog pahami perbedaan makna kata Tuhan dan Allah pahami arti kata Tuhan kepada Yesus itu menunjuk kepada kemesiasan kepenguasaan daripada firman yang inkarnasi jadi manusia barangkali itulah yang mau saya sampaikan saya hanya menutup jangan ragu untuk percaya kepada Yesus karena Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku karena hanya Yesus yang datang dari surga hidup sempurna di dunia dan dia kembali ke surga dan akan datang dia zaman jadi hakim yang adil haleluya terima kasih Bro Jumah terima kasih semuanya haleluya terima kasih Pak Jumah Pak Erban dari host memberikan closing statement sedikit menyampaikan apresiasi kepada host kepada Tuhan rumah dan juga kepada channel-channel Muslim maupun channel-channel YouTube Kristen para apologet Zoom MMCI jangan lupa ya Zoom Zoom inilah saya tidak hafal satu ya silahkan nanti promosikan sendiri tapi intinya ini bisa mewakili kerinduan kita semua memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai Indonesia supaya semakin rukun dalam kebinekaan menempatkan keimanan itu pada posisinya tidak tidak pada posisi yang salah yaitu polemik dan debat-debat yang menjurus kepada perkecahan jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasi para narasumber dan host jadi dari kami menyampaikan selamat malam salam beraktifitas dan salam sehat selalu waktu dan tempat kami kembalikan kepada host terima kasih selamat menikmati selamat menikmati